Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya teman-teman semoga semua teman-teman disana baik-baik semua ya Oke di video kali ini akan berbagi resep donat kentang nih ini biasa buat di perbekrian ini rasanya udah terjamin mantap pokoknya wajib dicoba sama ibu-ibu atau teman-teman di rumah cocok banget untuk yang mau bisnis donat di rumah ya ibu-ibu bisa dijual online Oke teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa like comment dan subscribe channel nya ya terus tonton video sampai habis ya di sini ya menggunakan tepung terigu segitiga biru ya nggak papa disebutin merknya bahan selanjutnya di sini ada gula pasir ya 60 gram terus ada susu bubuk ini menggunakan 20 gram ada mentega atau margarin ini 45 gram sini ada air dingin ya 100 mili selanjutnya disini ada lagi kering nih kamu menggunakan 5 gram aja ke sini ada baking powder satu sendok teh terus ada garam gram 4 gram 1 sendok teh kalau ada gram-graman di rumah sini ada kentangnya 100 gram ada panili 1 saset terus ada telur nanti akan menggunakan kuningnya aja ya oke teman-teman kita lanjut aja ke cara pembuatannya pertama-teman karena menggunakan mixer tangan ya ini masukkan dulu gulanya biar larut karena kalau gula pasir ini pakai hand mixer ini sangat berat sekali susah kali apalagi menggunakan tangan uh susah banget berat sekali jadi at cairin dulu nih larutin dulu gula pasirnya kita aduk ini menggunakan air lebih dingin yang tadi ya kita campurkan kentangnya ya Nah sekarang aduk ya kentangnya biar halus tercampur sama tepung teriganya garam sama baking powder kita masukkan juga udah tercampur kita masukkan semua bahan kentang semua bahan keringnya susu bubuk seragi telur ya satu pola kuningnya aja selanjutnya kita masukkan airnya ya Oh selamat menikmati nah ya teman-teman kalau gulanya belum dilarutin dulu pasti disininya sangat susah sekali ya nah udah setengah kalis ya masukkan margarinnya nanti setelah itu menggunakan hand mixer ya biar kalisnya lebih bagus hasilnya juga nanti sempurna selamat menikmati sekarang kita lanjut menggunakan hand mixer ya nah ya selamat menikmati 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 udah seperti ini udah bagus banget nah ini kalau adonan udah kalis ya bisa di seperti ini nah udah nggak sobek tuh tuh udah bagus hasilnya ya kalau menggunakan hand mixer nah ini loyangnya ya kasih taburi tepung jangan lupa kasih tepung ini nya ya sekarang potongin seberat 50 gram aja ini kalau di perbekrian ini di satuan gini dijual harga Rp 7.000 sampai Rp 8.000 nah sekarang kita bulatkan teman-teman udah bisa belum nih bulat-bulat seperti ini seperti ini ya bulat-bulat jadi ditekan udah jadi cukup tiga kali putaran aja udah cukup ya satu dua tiga udah jadi tutup ya menggunakan plastik 5 menit aja ya jangan lama-lama oke teman-teman ini udah lima menit ya sekarang bentuk lalu murid tepung yang ini kita geser dulu nah kita bulatkan pelan seperti ini kita buat manual aja ya hmm yuk 6 6 selamat menikmati nah udah beres sekarang kita proses yang kedua biar lebih bagus kita baguskan lagi ya lakukan seperti ini nah yang kedua kan bolongnya jadi lebih gede karena adonannya udah elastis lagi betapa mudahnya ya usbeta pemudahnya buat donat kentang pokoknya semoga meninspirasi teman-teman di rumah ya oke ini kita tutup biasanya satu jam sampai satu jam setengah di dalam di suhu ruang aja ya karena biasanya kalau kita proper atau proping biasanya nanti kempes ngembangnya nggak ke atas oke kita tutup seperti ini aja nah ini teman-teman udah satu jam setengah ya donatnya udah ngembang mantul banget ini kita mau goreng sekarang ya nah ini sebelumnya dipanasin ya apinya tuh jangan terlalu besar dan minyaknya jangan sampai terlalu panas selamat menikmati kalau udah kuning kita balik nih nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tadi tepung 300 gram hasilnya jadi 13 biji berat adonannya 50 gram 3456 beratnya 50 gram pokoknya ini cocok banget ya buat teman-teman yang mau mulai jualan di rumah bisa nih pakai resepnya hasilnya mantap sekali weight ringnya keluar juga hasil donatnya ini empuk banget ya donatnya oke teman-teman cukup sampai disini saja ya kalau ingin tahu cara menghias maksudnya donat yang simple pokoknya nanti next di video selanjutnya pokoknya terus ton pantengin terus videonya ya karena masih banyak resep-resep dan tips yang akan bagikan tentang perbekrian oke teman-teman cukup sampai disini saja terima kasih yang udah menonton dan like dan komen nah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh